Tugu dan Monumen ini Sekilas tampak tidak asing Bagi masyarakat pekan baru Tetapi tubuh dan Monumen ini Seolah menghilang Tanpa ada yang tahu keberadaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Detik Plus? Kembali lagi di channel kita Detik Plus Channel yang akan memberikan info-info terbaru Terhangat dan yang lagi viral saat ini Di video kali ini Kami akan menyampaikan informasi Yang mungkin banyak Sobat Detik Plus tidak mengetahuinya Yaitu mengenai keberadaan Tugu Ataupun Monumen yang ada di pekan baru Sebelum kita lanjut video ini Support channel kami dengan cara subscribe Dan share video ini Agar Sobat Detik Plus yang lain Bisa mendapatkan info-info terbaru dari kami Mungkin saja Sobat Detik Plus Tidak tahu keberadaan Tugu Ataupun Monumen-monumen yang ada di pekan baru Untuk itu di video kali ini Mari kita bersama-sama mengenal lebih jauh Tugu ataupun Monumen yang ada di pekan baru Pertama Tugu Selamat Datang Tugu ini berada di Jalan Jenderal Sudirman Tepatnya di pertigaan jalan masuk ke Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II Tugu ini dinamakan Tugu Selamat Datang Karena Tugu inilah Tugu yang pertama kali dilihat Jika kita berdatangan dari Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II pekan baru Tugu Selamat Datang lainnya Yaitu adalah Tugu Patung Tepak Sirih Tugu Patung Tepak Sirih ini Atau Tugu Selamat Datang Kini berdiri di Jalan Tuhan Kutambusai Ujung Untuk menyambut tamu yang datang lewat darat dari Terminal Akab Tugu selanjutnya adalah Tugu Adipura Tugu Adipura terletak di Jalan Jenderal Sudirman Depan Mall Pelayanan Publik Kota Pekanbaru Tugu ini menandakan keberhasilan Kota Pekanbaru Memperoleh Adipura 7 kali berturut-turut Semenjak tahun 2004 hingga 2011 Di samping Tugu Adipura Terdapat Tugu Selais Tugu ini diberi nama Tugu Ikan Selais 3 Sepadan Tugu ini berada di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru Persis di depan kantor Mall Pelayanan Publik Pekanbaru Yang dihiasi dengan air mancur di sekelilingnya Tugu Ikan Selais 3 Sepadan Mengandung filsafah Yaitu 3 ekor ikan selais Yang diabadikan dalam bentuk saling bersentuhan Seakan-akan merangkul Dengan mesra Serta ditampilkan dalam gerak dinamis Dan penuh kelemah lembutan Mencerminkan orang Melayu Yang selalu hidup dalam kerukunan Dan kedamaian Tugu Zapin Tugu ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman Di persimpangan 3 Jalan Gajah Mada Kota Pekanbaru Tugu ini merupakan salah satu peninggalan Pemerintahan Gubernur Riau Rusli Zainal Yang menggantikan Tugu Pesawat Tempur Peninggalan mantan Gubernur Imam Munaner Tugu Zapin ini Juga tepat berada di titik 0 km Pekanbaru Sebelumnya di tempat ini Berdiri Tugu Pesawat Tempur Dimana Tugu Pesawat Tempur tersebut Berpindah di halaman Gedung Juang Jalan Jenderal Sudirman Tugu Keris Tugu Keris ini Berdiri indah Dan terlihat di simpang Jalan Patimura Dan Jalan Giponegoro Pekanbaru Keris adalah simbol kehormatan Yang dijunjung tinggi Mengarah ke langit Yang mana Bentuk ini Merupakan perlawanan Perjuangan Serta Mempertahankan maruah Dan martabat diri Tak jauh dari Tugu Keris Di Jalan Diponegoro Tugu Perjuangan Atau Monumen Perjuangan Rakyat Riau Posisi Tugu tersebut Persis berada di depan kompleks gubernur Atau kediaman gubernur Riau Di tengah monumen ini Terdapat patung TNI Dan rakyat Dalam menghadapi penjajah Patung ini berdiri di atas pelataran Yang berisi relief perjuangan Dan di sisi kanan dan kirinya Terdapat meriam Tugu Bambu Runcing Terletak di persimpangan Jalan Diponegoro Dan Jalan Hangtuah Tugu Bambu Runcing ini Melambangkan Senjata tradisional Masyarakat Dalam berjuang Dan di sisi dinding Tugu tersebut Terdapat Gambaran-gambaran perjuangan Hingga kemerdekaan Indonesia Tugu Songket Tugu Kemilo Songket Terpanjang Melayu Yang ada di Pekanbaru Terdapat di perempatan Jalan Tuan Kutambusai Ujung Dan Arengka II Selain menjadi simbol dari kota Pekanbaru Diharapkan dapat menjadi monumen kebudayaan Melayu Yang tetap terjaga Dari masa ke masa Tugu Songket ini Terdapat Delapan motif Songket Melayu Yaitu Motif Siku Keluang Motif Siku Awan Motif Pucuk Rebung Kaluk Pakis Bertingkat Motif Pucuk Rebung Bertabur Bunga Cermai Motif Siku Tunggal Motif Daun Tunggal Mata Panah Tabir Bintang Motif Wajik Sempurna Motif Pucuk Rebung Penuh Bertali Tugu Proklamasi Tugu Proklamasi Dulunya dibangun oleh Gubernur Riau HR Subrantas pada awal tahun 1980-an Monumen ini dibangun karena disitulah merah putih berdiri kokoh Dikibarkan setelah kabar Indonesia Merdeka sampai ke Riau Di atasnya kini didirikan Tugu Integritas yang sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi Dan yang terakhir adalah Monumen Tugu Pahlawan Kerja atau Lokomotif Tugu ini merupakan peninggalan para pekerja paksa atau Romusa pada zaman penjajahan Jepang Pada saat itu, Jepang membangun rel kereta api dari Pekanbaru menuju Muarasi Junjung yang terdapat di Sumatera Barat Monumen atau Tugu Pahlawan Kerja ini dapat ditemui di Jalan Kaharu di Nasution, Simpang 3, Pekanbaru Tugu ini menyimpan banyak cerita sejarah Bagi Sobat Detiklus yang menyukai sejarah Maka tidak akan melewatkan tempat ini Jadi itulah Tugu-tugu dan monumen yang ada di Pekanbaru Yang mungkin banyak warga yang tidak mengetahui keberadaannya atau sejarahnya Sekian video dari kami Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Serta share video ini kepada Sobat-Sobat Detiklus yang lain Agar mengetahui sejarah atau keberadaan Tugu-tugu yang ada di Pekanbaru, Riau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih